Intro Sesuara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus melalui ayat ini? Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kita semua di dunia ini sedang melihat suatu hal yang belum jelas atau masih samar Dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa yang dimaksudkannya adalah kekekalan Dimana kasih tidak akan pernah berakhir dalam kekekalan Sedangkan nubuat dan basal roh akan berakhir ketika kita sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga Karena kita bisa langsung berbicara dengan Tuhan Saat itu adalah saat ketika kita akan bertemu dengan Tuhan yang mahas sempurna Sehingga segala hal yang tidak sempurna akan lenyap Karena saat ini kita masih belum sempurna Maka kita pun hanya melihat dengan samar-samar tentang apa yang sempurna itu Namun ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali Maka yang tidak terlihat dengan jelas akan jelas apa adanya Bahkan kita akan bertemu muka dengan muka Ayat ini pula yang menginspirasi Carrie Ellis Brake Untuk menulis baik-baik puisi yang diberi judul Face to Face Sepanjang hidupnya, Carrie adalah seorang penulis puisi Meskipun dia tidak memiliki kepekaan nada musik Dan tidak dapat menyanyikan sebuah lagu Dia diberkati dengan ritme puitis dan ratusan puisi yang diterbitkan Sebagai kata-kata dalam himna Salah satunya adalah Face to Face Nyanyian ini menjadi standar nyanyian pujian yang indah Yang mengungkapkan harapan abadi orang percaya Di suatu hari nanti ketika mereka berada di rumah kekekalan bersama Sang Juru Selamat Himna ini telah memenangkan hati ribuan orang di seluruh dunia Karena begitu indah berbicara tentang apa yang harus dilakukan saat ini Untuk melihat Kristus secara langsung suatu hari nanti di dalam kekekalan Carrie lahir pada tanggal 22 Januari 1855 di Walden, Caledonia, County, Vermont Anak kedua dari tujuh bersaudara dan putri satu-satunya dari Stephen dan Elizabeth Ellis Keluarga Ellis adalah petani dan pindah ke daerah Vanland pada tahun 1863 di Camberland, County, New Jersey Dan disinilah Carrie menghabiskan sebagian besar hidupnya Orang tuanya membesarkan anak-anak mereka di dalam kehidupan rumah tangga Kristen yang taat Yang memiliki pengaruh abadi dari generasi ke generasi Carrie memiliki bakat menulis yang cukup kreatif Terutama berkaitan dengan puisi Carrie hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar karena kondisi keluarganya Untunglah ada sepasang suami istri yang biasa menjadi pendonor bagi komunitas sastra untuk kaum muda Mau memperhatikan Carrie Dan memutuskan untuk mensponsori Carrie dengan harapan dapat mendorong bakatnya lebih baik pada waktunya nanti Carrie pernah menulis Saya ingat dengan jelas Istrinya yang ramah dan baik hati Mengizinkan saya mengemakan melodion kecil mereka Dengan jari-jari saya yang kekanakan Lingkungan dan kehidupan yang demikian Yang sangat membantu dan memotivasi bagat Carrie Ellis muda Yang kemudian sering menulis yaib dan perosa Untuk dipublikasi di daerahnya Pada tanggal 28 Mei 1884 Carrie menikah dengan Frank Brick Dan mereka mempunyai anak antara lain Chris Marion, Fora Elizabeth, Laura Ellis, Eleanor Ruth, Gertrude Evelyn Dua putra kecil, Clarence Frank dan Edwin Walter meninggal saat masih bayi Frank Brick berkecimpung dalam bisnis jus anggur Dan pada tahun 1910-an Keluarganya pindah ke Portland, Oregon Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di Oregon Carrie adalah seorang Kristen yang taat Dia berbakti kepada suami dan lima putrinya Walaupun ia seringkali mengalami gangguan kesehatan Dan harus sering istirahat saat melakukan pekerjaan rumah Namun ketika ia duduk di kursi goyang favoritnya Ia biasanya mengambil buku catatan Dan menulis puisi Seringkali dengan bayi di atas lututnya Atau bermain-main di kakinya Sepanjang hidupnya Ia menulis antara 1400-an dan 1500-an himna Meskipun Ia tidak memiliki kepekaan nada dan tidak dapat menyanyikan sebuah lagu Namun Sense ritmenya yang tajam dan menyukai musik Yang membuatnya Disukai oleh banyak orang Terutama melalui Puisi-puisi yang diterbitkan menjadi lagu himna Salah satunya adalah face to face Yang kemudian menjadi pujian yang indah sampai sekarang ini Dan menjadi berkat bagi kita semua Gary meninggal pada tanggal 27 Maret 1934 Dan meninggalkan lagu yang indah bagi kita 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati